Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Saya doakan dalam keadaan sehat selalu Gimana kabarnya teman-teman Jualannya Laris Alhamdulillah Saya berdoa setelah Teman-teman ikut flash sale 12-12 kemarin Semoga jualannya Lebih naik ya Konversinya lebih tinggi Dibandingkan Hari-hari biasanya di bulan-bulan kemarin Ya meskipun biasanya ada yang turun juga Minta maaf Saya belum bisa bahas Untuk hasil dari 12-12 Karena masih cukup sibuk Saya harus memberikan Data-data saya Termasuk dari laporan penjualan yang Insya Allah hari ini cair Hari selasa Di video kali ini saya masih Mau Ada pertanyaan dari Bang Eris Ada yang tahu cara save foto di Lazada Oke Yang disini saya tanyakan Ambil foto dari Tok lain gitu Katanya ya Oke Jadi ya Ini Kebetulan Yang dijualkan alat-alat motor Ini saya contohkan aja Sebenarnya produk apa saja Bisa sih Gitu ya Nah ini Dalam kasus ini Saya coba cari Batok kepala satria Nah ini sudah tampil Yang ini sudah saya buka Kayak gini Nah Jadi Khusus ya Khusus di Lazada Teman-teman Harus punya aplikasi Download Manager Dalam hal ini Teman-teman harus pakai IDM Atau Internet Download Manager ya Kayak gini Saya sarankan kalau teman-teman bisa Beli Ya beli aja Tapi kalau gak bisa Teman-teman bisa pakai Versi trial ya 15 hari atau 30 hari Saya lupa Karena Ya ini Yang pertama cukup murah ya Ini saya gak promosi Yang pertama ini cukup murah Kalau teman-teman beruntung Teman-teman bisa dapatkan Harganya 150-170 ribuan gitu Gak sampai 200 ribu Tapi kalaupun itu mahal Ya teman-teman bisa pakai Versi gratisan aja Yang trial Saya gak nyarankan teman-teman Pakai yang crackit Gitu ya Ini kita cerita legal Dengan gak legal ya Oke setelah teman-teman install IDM nya ya Pastikan di sini Di add-on nya Di ekstensi nya Teman-teman sudah aktifin ini IDM Nah ini Teman-teman pastikan Sudah mengaktifkan IDM nya Jadi jangan di non-aktifkan ya Pastikan di aktifkan gitu Kita kembali ke halaman sini ya Nah ini gambar ketika teman-teman Buka begini Dia cuma tampil besar ya Berbeda dengan di Tokopedia itu Kita bisa Apa Ketika tampil Kita bisa klik kanan Save gitu Nah di Lazada gak bisa Tapi Ketika teman-teman udah install IDM nya Sebenarnya sangat mudah Karena teman-teman tinggal klik 2 kali disini Saya ulangi Klik kiri 2 kali Klik 2 kali Seperti ini 1 2 Kayak gitu Nah nanti akan tampil Pop up IDM nya Download IDM Manager Ini silahkan teman-teman klik Nah nanti tampil kayak gini ya Ini karena tadi saya sudah Download kayak gitu Atau inilah Ini yang barusan ya Baru saya buka Saya klik 2 kali 1 2 Kemudian download Nah teman-teman pastikan Disini ini kan Ekornya Atau ekstensi filenya itu WebP ya W-E-B-P Nah ini teman-teman hapus Pastikan Disisakan tinggal JPG ini Saya ganti filenya Saya ganti nama filenya Uji coba Batok Satria Uji coba Batok Satria Kemudian klik download Nah ini teman-teman Buka Nah ini Ini udah bisa kebuka ya Ini kalau saya cari Di explorer Itu ada di unduhan Kemudian ya ini Uji coba Batok Satria Nah kayak gitu teman-teman Jadi Cukup mudah Yang penting teman-teman punya IDM Oke itu aja Jika bermanfaat Dan teman-teman suka dengan video ini Silahkan klik like Jika teman-teman gak suka Silahkan dislike saja Kita ketemu di video berikutnya Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye